Hai teman-teman, welcome back ke Kapan Lagi On Air, ini Tiara. Apa kabar nih semuanya, sehat-sehat selalu ya, di tengah pandemi ini, tetap stay safe, tetap semangat, tetap productive tentunya. Seperti biasa, Tiara, ini apa dulu nih yang udah hadir? Wah, udah mulai banyaknya yang berkumpul ya. Hmm, oke, jadi sore hari ini, Tiara bakal ngobrol dengan tiga wanita yang kebetulan berusaha viral. Karena terlihat mereka adalah sosok di balik suaranya sering kita dengar saat kita streamingan lagu di salah satu platform streaming terbesar di Indonesia. Nah, biar gak lama-lama, kebetulan ini udah join di sini. Langsung aja ya, kita terima aja. Terima kasih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya, sebelum ini kita udah saling berjumpa. Nah, gimana nih keadaannya di tengah pandemi yang sudah berjalan berbulan-bulan ini, tetap semangat, tetap produktif? Amin, insya Allah terus produktif ya. Iya, Kak Katisa. Ini gak sih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sempat mengganggu kegiatan kalian sebagai CEO talent, sebagai profesional dan bergitu enggak? Kalau untuk tiga bulan awal sih, dulu iya ya, nyawa pun kakak di lockdown ya. Itu sempat libur satu, tapi kalau untuk iklan. Maskernya agak tebel gitu. Buat minggu, setengah bulu, baru setelah itu kita gabi. Oh, tapi berarti kalau teg itu pakai masker, enggak kan? Enggak. Bagi sudah sore. Semprot-semprotin ya. Semprot-semprot ya, luangan gitu, di teg menurut mana-mana ya. Iya. Gimana caranya Mbak Leila, Mbak Bisa, Mbak Bisa, untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, supaya kalian punya fit and trick sendiri enggak? Paling kalau misalnya aku ya, terus juga ikuti protokol, terus mengetahui tempat-tempat yang ramai, masih kenapa sih, nampil semakin bayi mulai raga. Kalau yang lainnya gimana nih? Masih setelah olahraga? Olahraga itu olahraga enggak mungkin. Lebih banyak ini aja, tapi panggilan anak. Atau lagi kalau misalnya kerjaan kita, jujur, ya memang pasti akan ketemu orang juga, ketemu dah berdiri, ketemu lagi, ketemu klien. Dan klien enggak semuanya datang, satu orang, dua orang. Ya cuma, video semua, foto, foto kalau yang memang udah diterapik. Betul. Pokoknya masker selalu stay on ya. Masker, cuci tangan, jadinya. Kalau Mbak Irren ada tips sendiri, ini jam sama juga. Kopi. Mbak Irren kalau... Kita kalau menemukan, enggak mau menemukan banyak-banyak juga sih. Enggak keluar banyak-banyak ya. Tapi udah. Kita sapa-sapa dulu nih sama... Oh boleh, boleh, boleh. Silahkan disapa-sapa dulu nih kayak lorbersi. Tadi ada yang udah manggih-mangih lilek tadi katanya. Kalian ada enggak sih nih saran-saran buat teman-teman careovers supaya selalu ingat pesan ibu pakai masker atau misi tangan? Apa gimana saran kalian untuk teman-teman careovers? Ada kesaran-saran enggak untuk teman-teman careovers nih di masa pandemi supaya selalu ingat pesan ibu untuk pakai masker atau gimana-gimana kalau dari Mbak Irren, bisa diterima irren. Jangan sampai ini. Jangan sampai berbulan-bulan. Karena makanya bukan berada. Terus apa, sediain tisu basah, terus tisu minum. Terus banyakin minum air putih. Oh tuh, benar-benar. Jangan sampai kendor ya. Jangan sampai kendor ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi ya, kayak lorbersi, kalau misalnya kalian bikin video ini, Mbak Rela dan Mbak Rela ini bisa di video ini. Di sini tuh warisan viral. Karena videonya Mbak Rela ini menirukan seorang Spotify. Mbak Rela Spotify yang ternyata misalnya ada di sini. Nah, biar kayak lo masih gak penasaran lagi, coba dong Mbak dipraktekin dulu dong nih suara-suara kalau di Spotify kayak gimana sih. Tapi sebenarnya teman-teman kan masih banyak yang penasaran nih di antara 3. Karena, karena sebenarnya seorang yang menurut saya, Mbak. Sebenarnya ya. Aku mau dibuka lah. Tidak tahu semuanya. Boleh lah. Boleh dong, kita mendengar langsung suara yang biasanya kita dengar ketika dengar M Spotify. Lalu kita lagi di sini. Kalau ini aku sama Kajer. Biduannya saya mau di sini. Kalau lagi dari sini. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Eh, baik kebetulan. Ini guys. Spotify. Ntar bakal kita. Ini sini. Di sini. Nah, Mbak. Agak putus-putus tadi suaranya nih. Putus-putus? Nah. Kak Iiran mau contohin. Mau contohin kelan-kelan Spotify. Seorang bernama Peter melakukan lompatan sebanyak 120 kali dalam semenit. Kami sudah membutuhkannya. Hmm. Sepertinya dia akan menyukai Spotify Premium. Dari 6 kali skip dan 3 jam. Premium memberi skita terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Wajari lebih lanjut. Sekarang. Sampai kamu mengutipin. Oh, iya. Bukan. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Aku melihatlah sesuatu yang Spotify. Spotify live. Ah, selamat live. Lagi-lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Kalau aku versinya yang family. Hmm. Kemana kebetannya? Family kebetannya. Kebetan juga. Nah. Nah, kalau kakak seleranya jelas. Dalam hal musik, seleranya tidak beda. Tapi seperti itu, family menyatukan kita semua. Dengan aku terpisah, ketuk gambar. Dan mengetahui pemain. Kenapa aku harus terakhir? Saudara-saudara. Mbak Lela harus juga nih. Mbak Lela juga nih. Kita mau menerima kamu. Mbak Lela, versi Mbak Lela gimana? Kalau aku kan miripin aja ya. Jadi gimana kakak? Miripin aja. Mbak Lela, versi Mbak Lela, versi Mbak Lela. Karena ini ya, akhirnya sudah terbongkarlah suara mbak-mbak dibalik suara Spotify. Setelah viral gini, kalian sempat membaca komentar-komentar dari netizen nggak? Kepositingannya. Kalau kak Iren, anak. Baca. Oh iya. Tawa-tawa. Kita baca nggak kak? Ya, baca. Langsung kak. Iya, iya, iya. Terus ada nggak? Ada komentar yang paling kalending? Aku tuh baca lucu-lucu loh. Kemarin aku setelah. Iya, iya. Iya, ketawa banget. Lucu-lucu banget. Kemarin tuh aku baca ada yang gini. Oh, jadi ini mbak-mbak yang buat aku berhenti. Nangis. Kepal nangisnya. Lagi sedih. Kepal sekarang ada iklan. Buat lucu-lucuan serius. Nggak dimasukin dalam hati kok. Aku ngeri-seruan aja ya. Tapi rujuin lo kak. Tuh. Terus aku ngeri. Aku ngeri. Terus aku ngeri. Tapi isinya semuanya. Gampang gue. Ini bong. Ini bong, ternyata bong. Dendam banget nih bong-bong. Kok dendamnya? Aku ngeri yang sana. Bingung. Bingung ya. Aduh, gimana ya? Kedang gue pada dendam ya. Tapi gak apa-apa. Tandanya banyak orang yang relate kan sama konten seperti itu. Jadi seru sih. Aku mau cerita dikit. Jadi temen aku nih ada yang pengguna premium ya. Terus dia ngomong, Aku pengguna premium tapi mau cancel subscriptionku. Soalnya kangen denger suara. Nggak banget. Soalnya tiba. Wow, maaf ya. Saya disuruh menyampaikan. Tolong sampaikan pasarin dulu ke suara mbak-mbak Spotify. Ternyata salah. Nah oke. Tadi kita sudah melihat ya kaya lovers ya. Secara langsung nih. Live tadi ya suara Spotify. Kita bawa ngomong-ngomong sedikit soal approach sekalian sebagai voiceover. Dan voiceover talent dan juga professional developer. Sebenarnya sejak kapan sih udah menggeluti dunia voiceover talent ini, professional developer ini? Oke. Sejak kapan menggeluti dunia voiceover? Mulai dari kak Iren. Sorry mbak Iren, tadi agak sedikit kepotong-potong. Bisa diulangkan sedikit? Kenapa? Kenapa? Tadi suaranya keputus-putus gitu soalnya. 8.7 radio, 9.3 akhirnya udah berhubungan. 8.7 radio, 9.2 akhirnya udah berhubungan. Berhubungan tuh udah lama banget ya. Lama banget. Senior ya mbak ya? Ketahuan mbak ya. Kemudian udah jadi penuh besar. Senior voiceover talent nih. Kalau mbak Lela nih, sejak kapan? Kalo aku dari radio dulu penyiap, dari kampus Dutupan 2011, terus tuh kampungnya penyiap. Tapi kalau CEO-nya sama Dabin 2020. Baru di berhubungan? Iya, tahun akhir deh sama 2020. Karena kan baru lulus, jadi baru lulus langsung suka sama dunia ini langsung out gitu. Senang kan kalau untuk Mbak Tisa nih, sejak kapan? Aku dari tahun 1993. Dia bersama Facebook. Tempat di radio juga? Enggak, enggak. Enggak, enggak pernah. Oh langsung. Langsung masuk teater. Ternyata tempat teaterku itu adalah Sama-sama sudah. Oke, jadi kalian memang sudah berpengalaman. Tapi dari dulu tuh memang udah punya suara yang indah kayak sekarang. Atau itu sebenarnya hasil di asa selama bertahun-tahun sih mbak? Kayaknya akhirnya kita ada, tapi terus luang gitu. Hmm, gitu. Tuh. Terus pas dapet, dan cocok rumahnya terpengalaman. Udah lanjut. Tapi sampai sekarang masih suka kayak ngelatih-ngelatih suara gitu nggak sih? Oh iya, kalau latihan harus setiap hari mbak, karena kayak arti kulaki dan tekniknya itu kan memang agak susah. Kalau nggak dilatih, saya akan baca 15 menit script aja. Itu bisa biar, tuh biasa. Jadi ya latihan, walaupun ada yang tetap latihan. Atau malam, buku anak-anak sambil karakter-karakter biasa nyata, atau karakternya narasinya. Tapi enak banget ya mbak ya. Enaknya mbak Sisa berarti ya, mau tidur tuh suaranya tuh diceritain. Indah banget. Setiap malam satu buku. Bu, lagi bu, lagi. Terus nggak tidur-tidur, kena kenal. Lanjut mah, enak banget suaranya. Terjadi di mbak Ira juga nggak, semuanya tidur dengan anak, terus bacain buku, anaknya mah lanjut mah, enak banget suaranya gitu. Bacain siapa lah ya? Kalau mbak Lel, pasain siapa nih? Baca sendiri aja. Oke. Kalian tuh sebenarnya memang sudah kenal dari buku, mungkin ada kesumpulan para voiceover talent, atau justru kan jadi saling kenal karena ini, karena viral ini? Kalau aku sih udah kenal sama kalian dari jaman dulu ya, jaman di FNC ya. Oke, tahun berapa? Lupa lah ya, udah lama sih, udah lama banget. Jaman-jaman tele-novela yang setiap sore kita tunggu itu. Kalau sama Lewe, aku juga kenalnya pertama kali di acaranya ada satu buku, apa namanya, sekolah, Fiko juga punya. Aku, aku nggak terlalu kenalnya, aku lama-lama jadi, jadi gitu, terus ikut. Sampai sekarang dia bisa jadi daber, jadi tiro, juga suka share. Nggak juga. Sampai sekarang, pokoknya saya ada buku, ikutnya memang luar biasa panu, tapi nggak, luar biasa panu, tapi nggak, luar biasa panu, tapi harus, 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 harus malu-malu, iya, gitu. Harus, harus malu-malu, iya, gitu. Ini lah ya. Matisah, tadi cerita mulai ngisi suara dari calon-novella tuh udah ngisi. Aku dari film Anak-anak waktu, mungkin mbak, jaman kecilnya pernah denger film Hamtaro. Kopi, main-pik, main itu suara. Wah, serius? Misinya Hamtaro. Iya, jadi, jaman dulu kita, anak-anak mungkin seminggu minggu ya, nonton-nonton kartu, itu aku udah bekerja seperti gabar. Masa ayohan, baru aku dari kecil sudah, tahu kalau bilang suara nggak bisa, mungkin mbak Iran juga nih, di suara acara minggu pagi mungkin mbak Iran. Kalau kak Iran lebih, kalau aku bilang lebih terkenalnya di telenovela dia. Oh, kalau maring-mar gitu, atau kalau tidak? Kalau aku langsung lihat, kalau kakir-kakir aku, cantik lagi. Tentu, aku sudah mengenal suara mbak-mbak, semuanya nih, jaman aku masih SD. Berarti, udah pernah kelarovela, terus ada kartu minggu pagi juga, ya. Kalau mbak Lela nih, pernah ngisi suara untuk apa aja nih? Yang lagi tayang kan, kartunnya ya? Iya, kalau aku kartun di Indonesia, guru kartun. Korea, apa lagi ya? Sorry mbak, tadi agak keputus-putus, kartun apa tuh mbak? Judulnya kartun apa? Judulnya kartun Amy and Guru. Baru, baru-baru ini, itu kartun, itu kartun. Tuh, sama ada seperti Z, terus ada FB, kartun itu sih. Kalau orang, sebut-sebutnya lo ya? Sebutnya kayak, laris manis ya. Laris manis sekali ternyata. Suara lewes, orang mbak Iran, suara aku. Iya, kali kak Tisa kayak, aku filmnya apa ya? X-Men. Jadi Jennifer. Jadi Mestre. Oh my God, seru banget. Terus kekak Tisa, Black Panther. Kalau, semua pria. Kalau aku lebih banyak ke pria, nih sih, kayak Rapunzel, Tanker, Trela, Jangan-jangan, Mbak Tisa dulu ngisi suara film-film Barbie yang biasa tayang, seperti itu. Aku kayak paint glow tadi. Kita gak pernah pake suara Barbie. Suara tadi? Suara Barbie gimana mbak? Lebih, apa? Gimana? Kalau suara Barbie kayak gimana mbak? Kalau suara Barbie, apalagi pasukan sesuanya Rapunzel, mungkin lebih kayak, iya, ayo cepat, ayo kita ke arah. Dilembukin, lebih ke ABG, padahal. Oh my God, keren banget. Terus, kalian kan, jadi Dabber, jadi konsistenan, lain-lain-lain. Ini pasti, orang banyak yang menyesalannya, kan kalau misalnya, Dabber tuh, Dabbing tuh kan suaranya harus konsisten ya. Misalnya, jadi satu karakter tuh, ya harus sepanjang naik, gitu terus gitu kan. Itu gimana sih, caranya kalian, menjaga supaya suaranya tuh, kedengaran emang konsisten, jadi sepanjang show. Ya, kalau menurut Isa, memang makanya, jadi orang-orang yang sama VO, tidak sebuah yang kita, kalau menurut saya, atau, itu kan, baca-baca doang, terus, bantan orang, kita suka upload ya, video-video, kairan juga, kita upload, secara, aduh, kakak aku, wah, dibelakang, saya, sudah, susah, yang, untuk, 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 yang, misalnya kairan, bayangnya, kalau lagi, bayang, kali datang, 20 episode, bayangin, ngomong, Arjun, Arjun, 20 episode, sehari, cuma 1 judul, bayangin, kita ikut bergerasa judul, kairan, luar biar biar, luar biar, luar biar biar, kan udah dijatahin, kalau 1 jam, kita, 2 jam, mood, hilang, jadi, kontinuiti, suara, kalau turun, pasti gak enak, memang, ya, belum, juga sih, kita penasaran nih, kalian sebagai, menentukan suara yang cocok, ketika, untuk satu job, gimana sih, caranya, apa nih, putin dari, suara aslinya, yang memang, dari luar sama, atau, kalian juga melihat, dari karakter, dari yang kalian mainin, itu, di, sebelum kita dikasih, memang ada produk, ada klien, kalau untuk iklan, itu yang, yang menentukan, oh sih, ini cocok, kalau, kalau, sama, sama, juga, talent, satu toko, tidak, nanti, nentuin, oh, ternyata yang cocok, A, yang, di, bisa, jadi, bisa agak, diulang, tadi agak, keputus-putus, jadi, gimana, kalau misalnya, yang, karakter A, jadi, kalau casting itu, semua, untuk iklan, semua, tergantung, kita, off, di, orang, udah, nanti, seperti, klan, lebih, A, yudah, kitanya, gak bisa, menentu, menentu kita, 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 coba, kita, ternyata, iya, tapi, 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 kan, gak sih, kayak, jadi, dager gitu, misalnya, satu orang, isi untuk, berbagai macam, karakter, di satu, acara gitu, pernah gak, Pak? pernah, tapi, berubah, aku dari, misalnya, Elif, aku sudah bilang, tapi, misalnya, terus, di, di sini berjalan, jadi, temennya, misalnya, iya, Elif, aku sudah bilang, kamu jangan, kamu, 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 juga, gini, suara muda, suara yang lebih tua, aku, cuma bisa, bahwa, misalnya, apa yang kamu, katakan, aku tidak, pokoknya, main, main, malah ingat, kerana, kurang lebih, berubah, gitu, keren banget, keren banget, sumpah-sumpah, ini, mungkin, orang pada, bingung, mungkin, banyak yang ngira, kalau, satu show, tuh, ya, setiap, satu karakter, ya, dapetnya, satu-satu, kata bisa, satu orang, multi karakter, hebat-hebat, keren banget, dan, menjaga, untuk tetap konsisten, luar biasa, nah, sebagai, face over talent, kalian ini, punya pantangan, pantangan tertentu, nggak sih, pokoknya, nggak boleh banget, dilakukan, gitu, untuk menjaga suara kalian, yang, kan, segera aset terbesar, kalian, misalnya, apa ya, pantangan, 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 kalau, ya, pantangan, pantangan, misalnya, nggak makan apa, gitu ya, betul, 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 nggak sih, kalau aku, misalnya, kalau mau, jangan makan, gorengan, susah, gorengan, gitu-gitul, buat, goreng, minyak, 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 jadi, masih boleh, tapi, nggak yang banyak, gitu, takut suara, apa ya, berubah, emang bakal ngaruh ya, bisa ngaruh ke, banyak suaranya, mungkin nggak enak gitu, kak, gitu, paling, pagi, soalnya suara, suaranya, jadi, bahaya, jadi, harian, gak kayak, yang lainnya, gak ada pantangan-pantangan, takutnya, untuk menjaga suara, tidak, kalau aku, aku, nggak, kenapa, Pak Iren, kalau aku, aku, pilih, untuk nggak makan, karena, kayak, sebah gitu, oke, ada ritual tertentu nggak tuh, sebelum, biar suaranya, terima loh, mungkin, diam dulu, seharian, gak, gak, normal, aku pikir, kayak, biasanya, penyanyi-penyanyi, itu sebelum konser, tuh, kuasa, kuasa, ngomong, gitu, enggak, kita, 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 sama arti, sama, penyanyi, karena, kita, di belakang layar, kayaknya, tantangannya, nggak ada, gitu, harus, 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 jamu, atau apa, apa aja, ngomong tidur, tapi, harus menjaga suaranya, nah, oke, kita lanjut, jadi soal, kita bertahun ini, terus, kemarin ini, sempat ada, rame-rame, nih, mbak ya, soal, dhabi-dhabi, kan, waktu itu, sempat ada peluncuran, streaming platform, untuk film, film Hollywood, dan, film-film Hollywood, itu kan, pada didubbing, kan, banyak, ada pilihan untuk, didubbing, pilihan untuk menggunakan, bahasa Indonesia, dan, itu, ternyata, mendapat respon, cukup rame, dari netizen, gitu, mungkin, mereka, kayak, heran, ya, kayak, ini, biasanya, nonton, denger suara, aktornya, gitu, terus, ini, tiba-tiba, jadi suaranya, orang Indonesia, didubbing, gitu, terus, mereka, pada rame-rame, nah, kalian, sebagai, daber, gitu, pas, melihat responnya, para netizen, itu, gimana? Aku, seneng banget, mau, mereka, gak suka, pun, senang, ya, karena, ternyata, ya, mereka, semakin, profesinya, semakin, mereka, semakin tahu, kan, oh, ternyata, ada profesi, dibalik ini, gitu, walaupun, kadang-kadang, ada, 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 tapi, gak masalah, karena, memang, kalau, untuk, film Hollywood, ya, cara, ngomong, sehari-hari, aja, berbeda, gak mungkin, kita, seratus, sama, pokok, penjernya, itu, gak mungkin, banget, deh, apalagi, ke, lada, dagingan, sebelumnya, lebih, ke India, ke, tewek, yang, pemain, ke, yang, sudahlah Arjun, pasti, bawa, 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 bawa India, dan Mandarin, bagaimana, kita juga, para Dabat, menyesuaikan, simba, ya, mudah-mudahan, insya Allah, kita, lagi, ke depannya, amin, 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 sama, kalau, kalau, kalau aku, ya, sama lah, pokoknya, ini kan, baik, baik, atau, nggak, yang, baik dan, buruk, di, di, kalau, kita, apapun, kita, akan, review, lagi, nah, kalau, Bela, sendiri, gimana, menanggapinya, banyak, yang, rame banget, kamu, di, sosnet, kapan itu, baik, ngisi suara juga, kan, untuk, yang, film, Hollywood, berbeda-beda banget, atau, gimana sih, gitu, perbedaannya, kalau yang di India, seperti apa, seperti apa, anime, seperti apa, kayak gitu, gitu, ya, bagi kita, setiap, segara itu, berbeda-beda, cara ngomongnya, kayak, misalnya, anime, gitu ya, mereka, teriak-teriak semua, ayo cepet, ke sini, mana itu, lebih gitu, lebih, lebih powernya, lebih bermain, kan, kalau, 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 kalau India, lebih lebay lagi, reak-reak, nah, yang paling, menurut kisah pribadi, Korea, sama Mandarin, Garut, the world of marriage, oh, itu didobing juga ya, itu didobing ya, terus, Kak Iren, sebagai, Goyirin, 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 bela gitu, tekniknya, tekniknya, kalau Mandarin, tau sendiri, kayak, cepet banget, ya, kayak gitu, jadi, tekniknya, nggak bisa, bisa merasakan, juga, nanti, biasanya, kita akan, nanti, ketika, kita udah dapet, film-film tersebut, oh, India tuh, begini, Korea tuh, begini, jadi, memang, harus, terjun lagi, baru tahu, susahnya, kayak gimana, jadi, nggak bisa sembarangan ya, harus riset dulu nih, cara-bicaranya, dari, film-filmnya ini, film-filmnya ini, butuh waktu lama, tapi, untuk, bener-bener menyesuaikan, atau, bener-bener memahami, cara-bicaranya, jadi, ketika kita bisa, kayak, biasanya, dong, cuma melihat, satu menit, menik, dan, langsung, kita nggak bisa, dibawa, nasi, itu, yang lumayan, cukup, yang paling, oke, sampai terasa, ke dalam, kita, cuman dikasih, nih, bisa, ducky, ya, dia, begini, baca, kalau, pengalamannya, le, iya, gimana, gimana, iya, bener-bener. Dekan, kalau, apalagi, saya ingat, berapa, berapa, tahun, tahun, cukup, memang, nggak bisa diunggiri kalau itu adalah jangan buat kita jangan buat kita merasa misalnya itu kan memang proses kan pas awal, pas depannya gak stuck disitu kan kalau misalnya daging orang daging orang itu ngomongnya jadi lebih enak untuk ngedubbingin film animasi ya daripada itu iya nah tiap orang dia sendiri ya itu bukan yang gak boleh dulu sih memang gak gak nging film animasi kecuali animasi takutnya ngomong suara tonasi tonasi satu orang kalau aku gak gak ada yang lucu-lucu gitu nah mbak ini tuh dari tadi teman-teman tuh kayaknya pengen banget challenge mbak lela mbak iran sama mbak misalnya gimana kalau kita main-main dikit mbak boleh gak boleh boleh gak nih kita main challenge-challenge dulu ya jadi kalian kan tadi aku jadi aku mengetahui kalau ada pengisi suara novella pengisi suara Barbie pengisi suara anime-anime kartun di minggu pagi gitu gimana kalau kita sekarang main berhayal-hayal jadi aku akan kasih satu scenario nanti kalian harus menetikkannya tapi dengan suara dummy kita mulai dari mbak lela dulu ya mbak lela ini benar aku mau nanya dulu mbak lela karakter yang paling memorable yang mbak pernah si suaranya siapa aku pertama aku selalu jadi udah berkerjaan pertama aku dan sekarang dia nah tantangannya adalah tadi karakternya siapa tak sorry emi emi ya tantangannya adalah mbak harus memperadakan orang jualan kacang goreng orang jualan kacang goreng di transportasi umum menggunakan suaranya emi oke siap kacang goreng ya kacang goreng permisi kacang goreng permisi kacang goreng kacang goreng biar nanti karakternya siap oke jalan kacang goreng Arzu, kita ambil senarionya adalah Jadi, lagi kehujanan, becek Terus kayak ngeluh gitu, tapi pakai suara Arzu Arzu, oke Aduh Lupa bawa panggung lagi Jadi, kita baca Jadi elegan gitu Nah, ini terakhir Mbak Kesa Karena aku cerita Berby ya, jadi boleh ya Tapi suara Berby lagi nawar Beli Sayuran di pasar Silahkan Pak, ini petenya berapa ya harganya? Ya ampun, bisa semuanya Ya, Pak Gak mau, gak mau Ketan-ketan berita Yang ada yang wangi dong, Pak Ketan-ketan Tugas Wangi, Pak Oh Tugas Ketan-ketan Keren, 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 keren Yang tuh kayak seorang Berby beli pete di kamer ya Baru, baru Tentu Gak bisa menghilangkan bayangan ini dari otak aku deh Suara Berby Untuk berbete Nah, Mbak Ini tadi tuh Ada beberapa komen-komen dari Kairal Burst Mereka tuh pada Ngomong, aku pengen deh jadi voice over talent Aku pengen nih jadi professional dubber Itu Gimana sih sarannya Kalau misalnya kita memulai Mulainya dari mana Terus Nah, caranya supaya kita bisa Jangan Sarannya Sarannya Iya Misalnya Pensal-pensal Terus Harus memang mulai Dari mana sih Kalau aku sih Makanya Belajar sendiri Buku Ibaratnya Cari call dulu lah Apapadah Kalau Kalau Ngerasa Udah Eh Gak bisa lagi Sendir Cari nyari bergerak eh bohong terus yaudah karena aku gak bisa di berarti aku harus berani ngomong sama kasih walaupun gak bisa mulai bidang ini yang penting yang langkah dulu lah yaudah yang penting ketemunya sama orang yang bergerak di bidang ini berarti kitanya juga harus yang aktif ya mbak ya untuk harus aktif banget berbanyak koneksi bergerak di bidang ini juga karena kan paham kan ujung-ujungnya kan juga jadi harus ya jadi harus tidak cuma tidak cuma kalau kalau mau di bidang ini itu Pak Iren mungkin ada nih tips and trick untuk teman-teman yang mau jadi face-to-face talent atau jadi profesional bergerak pertama apa jadi bahwa kita bisa terus cari peluangnya cari peluangnya dan banyak belajar yang belajar sendiri atau kita bisa terus tetap jaga hubungannya jaga hubungannya seniornya turun-turun temur tetap sih tetap yang namanya yang baik harus dijaga sering dapat pilih dan masukan untuk misalnya teman-teman nih mungkin ada juga yang tapi aku tuh gak domisi di Jakarta aku domisi di mana lain mungkin kan gak sih kalau aku pengen jadi seperti mbak ini kalau untuk pekerjaan mereka memungkinkan aja misalnya misalnya kita di jangan terus sampai saja kalau seorang yang pertama sebagai seorang atau mau gak mau di Jakarta lebih aktif banyak kerjaan banyak banget semua tv-c-tv-c atau di digital bagi teman-teman yang memang aku banget banget ya better better lah ya cuman ya tidak ke Jakarta mau gak mau mungkin nah jadi gitu ya kalau teman-teman tadi yang udah banyak banyak nanya apa ini jadi pengen tadi sudah mendapat ujangan langsung dari mbak-mbak bersuara empuk bersuara enak oh iya ini juga nih apakah untuk menjadi seorang festival itu harus surahnya yang empuk doang atau kan ada juga nih orang yang suaranya cempreng gitu kan tapi pengen gitu itu bisa gak sih sebenarnya iya bisa banget semua suara bisa diolah karena gak semua peran itu selalu princess atau yang ganteng satu film pasti ada bawel yang bawel berat atau foto-foto yang orang itu gak mungkin satu film itu harus berbagai karakter jadi bisa mau yang mau yang biasa harus dilatih harus ketemu dulu karakter yang atwasa yang tepat semua suara bisa diolahkan cara nah teman-teman ya jadi jangan minder dulu kalau kalian terasa suara aku gak semenjak suara gak lelah suara gak pisang suara gak direst itu cuma perangin high pitch it's okay karena semua itu pasti ada pasarnya pasti ada nah thank you so much ya mbak mbak lelah mbak kisah sore hari ini kita ada ngobrol-ngobrol udah praktek langsung mbak Dhi ya suara spotify nya mungkin bisa bisa terlihat dulu nih teman-teman kelober semuanya pamit sambil menggunakan suara indah kalian biar lebih abdo kayaknya ya teman-teman kelober selamat sore selamat datang di live show kapan lagi kapan lagi di kapan lagi on air iya di kapan lagi dot com bisa sharing di instagram terima kasih banyak mbak terima kasih banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kalau mau nanya-nanya di jalan bisa langsung jangan lupa untuk follow instagramnya mbak irena bisa di mbak lela kalian bisa langsung berinteraksi bisa nanya-nanya tentang terkait profesi terima kasih banyak mbak oke thank you so much mbak udah ngobrol mohon maaf kalau ada salah-salah kata sehat-sehat terus ya mbak stay safe dan semoga selalu produktif ya oke mbak thank you so much untuk waktunya bye-bye kapan-kapan kita ngobrol lagi ya semuanya nah kalau buat kalian yang tadi kebutuhan mungkin datang terlambat atau kalian pengen nih denger-denger lagi obrolan seri-hari jangan sedih karena kalian masih bisa nonton di instagram kapalagi.com atau di youtube channel dan video channel di kapalagi.com thank you for watching this video sampai jumpa di kapalagi thank you for watching kapalagi on air dan sampai jumpa di kapalagi on air selanjutnya bye-bye bye 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 selamat menikmati